Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabil adalah putra sulung Nabi Adam yang bersaudara kembar dengan iklima Kabil juga mempunyai saudara laki-laki bernama Habil dan saudara kembarnya, Labuda As-Sadi menceritakan dari Abu Malik dan Abu Solih Dari Ibnu Abbas, dari Murah, dari Ibnu Masud, dari sebagian sahabat Nabi bahwa Nabi Adam hendak menikahkan mereka Syariat kala itu adalah berkawin silang Kabil dinikahkan dengan saudara Habil sementara Habil dinikahkan dengan saudara Kabil Tetapi Kabil tidak terima karena saudaranya, Iklima, lebih cantik daripada saudara Habil, Labuda Dia marah kepada ayahnya Lalu, Kabil dan Habil diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Siapa yang diterima itulah yang pantas bagi Iklima Habil mempersembahkan hasil ternaknya yang sehat Tetapi Kabil menyerahkan hasil pertanian yang buruk Ketika itu, turunlah api menyambar kurban Habil sebagai tanda kurbannya diterima Sementara kurban Kabil tidak diterima Kabil berkata, sesungguhnya, aku pasti membunuhmu Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Habil melanjutkan, sungguhnya, jika engkau, Kabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku Aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri Maka engkau akan jadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim Quran Surat Al-Maidah ayat 27-28 Abu Jafar Al-Bakir meriwayatkan bahwa Adam merasa gembira Karena kedua putranya telah melakukan kurban dan yang diterima kurbannya adalah Habil Sedangkan kurban Kabil ditolak Kabil berkata kepada Adam, kurban Habil diterima karena engkau mendoakannya Tetapi engkau tidak mendoakan diriku Padahal, Adam mendoakan keduanya Kurban Kabil yang ditolak menimbulkan amarah Kabil Nafsu mendorong Kabil membunuh Habil Ada yang pendapat menggunakan besi Ada pula yang berpendapat menggunakan batu pada saat Habil sedang tidur Ada juga yang berpendapat bahwa Habil dicekik sekuat-kuatnya oleh Kabil Dan Kabil menggigitnya selayaknya binatang buas sehingga Habil meninggal dunia seketika Allah pun mengutus burung gagak seperti pada Surat Al-Maidah ayat 31 Kemudian Allah menyuruh sekor burung gagak menggali-gali di tanah untuk memperlihatkan Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya Kabil berkata, oh celaka Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini Oleh sebab itu, jadilah ia Kabil seorang di antara orang-orang yang menyesal Quran Surat Al-Maidah ayat 31 Sebagian ulama menyebutkan bahwa Kabil memikul jasad Habil selama satu tahun Sebagian lainnya berkata seratus tahun Asadi berkata tentang riwayat yang menceritakan bahwa kedua burung gagak itu adalah teman yang saling bertengkar Dan salah satu dari mereka terbunuh Setelah membunuhnya, burung gagak turun ke tanah dan menggalinya Selanjutnya, burung gagak itu memasukkan bangkai temannya dan menguburkannya Kabil yang melihat itu segera melakukannya pula Kabil takut jika ayah dan ibunya, Adam dan Hawa, mengetahuinya Menurut para ahli kitab, Kabil lari ke sebuah tempat bernama Tanah Not di Timur Eden Ia dengan iklima menetap di sana Kabil memiliki seorang putra bernama Hanuh, tetapi bukan Nabi Idris Ahli kitab mengatakan bahwa Kabil membangun kota sesuai dengan nama putranya itu Hanuh menikah dengan wanita dari keturunan Kabil dan memiliki putra bernama Andar Andar memiliki anak bernama Mihyail Mihyail memiliki anak bernama Mutashil Mutashil memiliki anak bernama Lamik yang menikahi dua wanita bernama Ada dan Sila Lamik memiliki anak bernama Abal dari Ada Abal menjadi seorang peternak dan menetap di wilayah Al-Kubab Disanalah ia menyimpan hartanya Lalu putra keduanya dari Ada adalah Ubal yang menciptakan wan, sejenis gitar, dan san, sejenis rebana Sila pun akhirnya melahirkan seorang anak bagi Lamik yang bernama Tubal Kain Tubal Kain menjadi seorang pandai besi pertama Lalu Sila kembali melahirkan anak perempuan bernama Nahama Ada yang berkata bahwa dia adalah istri Nabi Nuh Ada pula yang berkata bahwa dia ini adalah istri Ham Bin Nuh Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Mihyail mempunyai dua putra selain Mutashil yang bernama Batawil dan Aldarmashil Batawil adalah ayah dari Solib yang menjadi istri Sam Bin Nuh Lalu Aldarmashil memiliki anak bernama Marazil yang memperanakan Arbasisa istri Yafits Bin Nuh Dan Marib yang memperanakan Nahlab istri Ham Bin Nuh Demikian kisah terbunuhnya Habil dan nama-nama keturunan Kabil Walau alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh